Terima kasih. Dari hasil penyelidikan kejati, kerugian negara akibat korupsi itu mencapai hampir 7 miliar rupiah. Ketiga tersangka menggunakan uang retribusi sampah yang dipungut dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan operasional dinas lingkungan hidup. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun ketiga pejabat itu belum ditahan. Kejati Lampung dalam waktu dekat akan segera memeriksa mereka. Setelah pengumuman tersangka, kita akan mengeluarkan surat perintah penyelidikan khusus untuk tiga orang tersangka ini. Dan selanjutnya akan melakukan pemeriksaan saksi dalam proses penyelidikan khusus masing-masing tersangka. Korupsi retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung terungkap setelah terdapat selisih angka target PAD dengan realisasi yang disetorkan kekas daerah. PAD dari sektor retribusi sampah mulai 2019 hingga 2021 tidak pernah mencapai target. Dari hasil penyelidikan kejati melalui karcis yang beredar, penghutan retribusi itu mencapai target dan rupanya uangnya tidak seluruhnya disetorkan kekas daerah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Gedung Lampung Dahdiin Center atau LNC di Kelurahan Raja Basaraya, Kecamatan Raja Basar Bandar Lampung di Segel dan di Sitaka Pekka. Pada pintu depan bangunan tiga lantai ini, dipasang stiker bertuliskan telah disetaka Pekka. Gedung ini disetaka Pekka sebagai barang bukti pada kasus korupsi dan suap penerimaan mahasiswa baru dari jalur mandiri Universitas Lampung. Uang suap itu sebagian besar mengalir untuk membiayai pembangunan gedung Lampung Dahdiin Center. Menurut Pamong Kelurahan, sejak disegel KPK, gedung Lampung Dahdiin Center sepi aktivitas. Karena masih banyak barang perabotan di dalamnya, gedung tetap dijaga oleh sejumlah mahasiswa unilah secara bergantian. Ya, memang sudah ada segel. Itu ada segel dalam apa ya? Ya, kalau yang pertama kali itu udah kurang lebih 3-4 bulan yang lewat. Oh, penyegelannya. Kalau untuk penyegelannya sendiri, diperkirakan memang waktu Bapak dihubungin itu seperti apa, Pak? Tidak tahu, sejumlah ada konfirmasi saja untuk bandingan dan tangan berkas. Jadi ini diulangin lagi tanggal 22 hari dihubungin lagi gitu ya? Ya. Cuma kita nggak sempat ketemu orang KPK. Ya, nggak sempat. Karena dia ada urusan mendadak ke unilah. Sering nunggu ini gini, gantian jaga sama teman-teman lain. Berapa orang yang ini? Ada 4 orang. Dari mahasiswa kita ya? Iya. Masa mana, Bang? Unilah. Unilah ya. Nah, Bang, ini kemarin kita terakhir jaga kapan, Bang? Terakhir jaga sebelum hari ini jaga lagi. Ya, kemarin jaga di sini. Ah, kemarin itu sudah ada belum, Bang, stiker ini, Bang? Hari kemarin, hari minggu ya? Iya. Udah ada belum stikernya, Bang? Belum. Eh, udah ada. Udah ada? Kasuswa penerimaan mahasiswa baru unilah itu menyeret mantan rektor unilah, Karomadi, mantan wakil rektor satu bidang akademik, Heriandi, dan mantan ketua senat unilah, Muhammad Basri. Ketiganya sebagai pengendali penerimaan mahasiswa baru dari jalur mandiri. Para terdakwa memasang tarif puluhan juta rupiah hingga 300 juta rupiah per orang. Selain untuk pribadi, uang suap itu juga untuk membiayai pembangunan gedung Lampung Nahdiin Center. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Setelah empat hari dalam penyelidikan polisi, identitas jenazah pria yang dibunuh di jalan Bypass Soekarno-Hatta, Bandar Lampung, terungkap pada Senin siang. Identitas terungkap setelah ada dua pria yang mengaku anggota keluarganya mendatangi rumah sakit, memeriksa jenazah, dan melapor ke polisi. Jenazah itu bernama Aman Sanjaya, berusia 44 tahun, warga Gading Rejo Pringsewu. Ia lama menghilang setelah bercerai dengan istrinya empat tahun lalu. Aman Sanjaya sempat tinggal di rumah kerabatnya di Bandar Lampung, namun kembali kabur dan tidak diketahui keberadaannya. Ada kawan di rumah sakit nginfokin ke saya. Ini ada yang tinggal, ciri-cirinya kok sama gitu. Itu aja. Dari saudara sendiri, Pak Almarhum sendiri, kita kaitannya seperti apa? Saya sih hubungannya jauh sih. Cuma ya, karena saudara jauh ya, saya juga bingung grupnya. Cuma ya keluarga tanya ke saya, pernah lihat sih ini enggak. Tapi dia sempat tinggal tempat kita? Sudah lama bener. Sudah lama ya? Berapa lama bang? Ada bulanan. Oh, tapi kita masih ciran ya? Masih. Dengan korban ya? Korban ditemukan sudah terletak, ataupun terletak di pinggir jalan dengan memegang perut dan memegang tangannya salah satu memegang buah. Di sana ditemukan juga di dalam tasnya piring, sendok, uang dan gunting. Dia mengalami luka. Ya, sementara kita melihat ada luka di sebelah kirinya. Jenazah Aman Sanjaya ditemukan warga Kamis Pagi di Jalan Baipas Soekarno-Hatta, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Korban tewas akibat menderita luka tusukan senjata tajam di perutnya. Dari lokasi penemuan jenazah, polisi menyita barang bukti karung berisi barang-barang rongsokan. Robi Lasto melaporkan dari Bandar Lampung. Para pencuri di Barang Lampung, Kianeka, tak hanya malam hari dengan mengincar kendaraan. Mereka juga mencuri di siang hari mengincar apa saja, termasuk ponsel. Terbaru pencurian ponsel terjadi di warung ayam goreng di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Wehalim. Rekaman CCTV memperlihatkan pelaku sendirian datang mengendari motor. Ia menyamar sebagai calon pembeli. Pelaku mencuri ponsel pemilik warung yang sedang diisi daya atau di cas. Saat kejadian, pemilik warung sedang di dapur, sehingga tidak mengetahui ada orang masuk warungnya. Yang diambil itu hape apa itu, Pak? Hape Oppo 16. Oppo 16. Dari rekaman CCTV, cirin nggak dengan orangnya? Nggak, nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat. Modusnya kayak mana, Mbak? Apakah dia nanya mau beli dulu atau seperti apa? Emang dia ngisih. Kalau nyaman, biasanya kalau orang beli itu dia anggil. Kalau ini, enggak. Pencurian telah dilaporkan korban ke polisi sektor Kenaton, Bandar Lampung. Korban menyerahkan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali pelaku. Robi Raste melaporkan dari Bandar Lampung. Ini sedikit, terus ke tokoh-tokok lain ini. Siapa bilang wanita tak bisa menyelesaikan pekerjaan pria? Hal inilah yang menggambarkan aktivitas para pekerja di tempat pembuatan batu bata milik Dwi Wahyudi di Desa Wates Selatan, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsew. Meski pekerjaan membuat batu bata terbilang berat, rupanya ada juga beberapa pekerjaannya wanita. Salah satunya adalah Wagini, wanita 70 tahun. Ia bertugas sebagai pencetak batu bata. Bahwa Wagini bekerja sebagai pencetak bata sejak 5 tahun lalu, tepatnya setelah sang suami meninggal dunia. Bahwa Wagini yang tidak ingin hidup berpangku tangan, akhirnya mendaftarkan diri bekerja di tempat pembuatan batu bata milik tetangganya. Saat pesanan batu bata sedang ramai, bahwa Wagini bisa mendapatkan upah hingga 100 ribu rupiah per hari. Namun jika sepi pesanan, ia hanya mampu mendapatkan sekitar 25 ribu rupiah per hari. Setengah hari ya paling lima beranulah 500 biji 15 ribu. Upahnya? Upahnya. Kalau nyitak itu upahnya sewunya itu 30 ribu. Seri jenis? Seri jenis. Mbah tinggal di rumah sendiri atau bagaimana mbah? Sama anaknya, bapaknya sudah tidak ada. Oh iya, kalau ibu Wagini itu orangnya memang tanggung menurut saya ya Pak. Karena dia sudah single, sudah ditinggal meninggal sama suaminya sudah cukup lama. Dia itu orangnya ulek, tekun, berangkat pagi, kerja demi menghidupi. Memang dia ikut anak, tapi bagaimana caranya seorang ibu Wagini itu tidak ingin menyusahkan anaknya. Jadi dia ingin mencari nafkah sendiri untuk kehidupannya sendiri bagaimanapun itu caranya. Ada delapan pegawai di pabrik batu bata ini, tiga di antaranya adalah wanita yang merupakan tetangganya yang bekerja di tempat ini. Untuk pengolahan tanah liat, pembakaran dan muat batu bata ke truk dikerjakan pekerja pria. Sementara pekerja wanita bekerja sebagai pencetak batu bata. Kita cari promosi sana-sini, terus kita nyari dana tambahan kemana untuk modal lagi, karena kita ada yang kerja untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kita ya, otak-otak gimana caranya lah supaya kita bisa hidup, bisa bertahan dari batu bata ini. Dan Alhamdulillah, sampai sekarang kita bisa masih bertahan, walaupun kadang-kadang ada ceritanya ya sedih, ya seneng. Para pekerja wanita tersebut memiliki keterampilan dan kecepatan yang sama dengan pekerja pria saat memproduksi batu bata. Meski wanita pemilik usaha batu bata ini tidak membedakan dalam pengumpahannya dengan pekerja pria. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringseu. Sampai jumpa di video selanjutnya.